Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Hai, ada aku Vina Serila. Di sini aku akan meresensi buku non-fiksi berjenre self-help. Buku ini berbicara tentang keberanian, kita harus berani untuk tidak disukai. Hmm, menarik ya, bukankah kita sekarang ini hidup di jaman yang begitu menyenangkan dan lebih menguntungkan kalau menjadi sosok yang disukai oleh orang lain? Tentu saja karena kita akan jadi lebih mudah diterima, punya banyak teman, banyak urusan dipermudah, dan melalui jalan disukai ini kita mungkin akan jadi orang yang populer. Apakah selama ini kita melihat disukai itu dekat dengan kebahagiaan? Lalu, untuk apa menjadi tidak disukai? Mari kita melihat perspektif apa yang ditawarkan buku ini. Sebuah buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya kolaborasi Ichiro Kishimi dan Fumi Takekura. Ini merupakan buku bestseller di Jepang tahun 2014. Awalnya diperjemahkan ke dalam bahasa Korea dan mendapat bestseller 33 minggu di Korea saat itu. Ichiro Kishimi adalah penulis dan pengajar yang memberikan kuliah tentang psikologi aderian. Juga ia merupakan praktisi yang memberikan konseling di klinik psikiatri sebagai konselor dan konsultan bersertifikat. Kemudian, Fumi Takekoga adalah seorang penulis yang sejak akhir usia 20 tahun sudah mengenal konsep psikologi aderian. Ia tertarik sehingga ia mendatangi Ichiro Kishimi. Dari judul bukunya cukup mendobrak perspektif ya, hampir serupa seperti salah satu buku bestseller yaitu sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Karena, seperti yang kita ketahui, banyak sekali buku self-help yang biasanya dari judulnya jelas-jelas menawarkan sesuatu untuk kita capai. Ataupun untuk menjadi seseorang yang kita dambakan. Seperti bagaimana membangun kebiasaan sehingga menjadi orang yang efektif, kemudian menjadi orang yang berpengaruh dan didengarkan, dan lain sebagainya. Ada lima bab besar di dalamnya, di mana dituliskan malam pertama. Kalau ada malam pertama, asiknya ada malam selanjutnya ya. Jadi malam pertama, malam kedua, sampai malam kelima. Kemudian, format penulisannya dibuat berupa percakapan. Sehingga topiknya mudah diterima oleh pembaca. Berupa percakapan antara dua orang, yaitu seorang filsuf dan seorang pemuda yang memiliki banyak pertanyaan dalam dirinya mengenai kebahagiaan. Menariknya, setiap bab tersebut, percakapan dua orang ini selalu berakhir di malam hari. Seolah keduanya mengajak pembaca untuk, Yuk kita sudahi sesinya, mari direnungkan dulu, direfleksikan dulu, dan benar saja aku berhenti sejenak, bahkan menutup bukunya. Seolah aku sendiri yang telah berdialog dengan filsuf tersebut. Dalam buku ini, kita akan mendiskusikan tentang banyak pemikiran berdasarkan psikologi Adler. Perlu diketahui lebih dulu, aliran ini didirikan oleh ahli kejiwaan dari Austria bernama Alfred Adler. Ia merupakan salah satu tokoh psikologi terbesar filsafat sezaman dengan Sigmund Fried dan Hume. Fried dan Hume ini menganut paham ekologi, studi tentang hubungan sebab dan akibat. Artinya, mereka fokus pada hasil. Tapi Adler, ia mengakui hal yang berseberangan. Adler fokus pada proses dan tujuan. Ia mengandung paham teleologi, ilmu yang mempelajari tujuan sebuah fenomena tersebut daripada penyebabnya. Ada banyak hal yang dibahas dalam buku ini, namun aku hanya akan membahas dua topik. Satu topik yang paling menarik, dan satu topik yang paling kontroversial untukku secara pribadi sebagai pembaca. Di awal buku, kita akan mengangkap pemahaman psikologi atelirian ini yang mengatakan masa lalu adalah masa lalu dan tidak memiliki efek apapun di masa depan. Buku ini meyakini bahwa trauma itu tidak ada. Hah? Menarik ya? Di awal buku justru kita tidak akan mendapat info, berani tidak disukai itu yang bagaimana sih? Malah langsung merasa dijungkir balikan pemikiran yang selama ini kita percayai. Tentu kebanyakan dari kita percaya trauma ya. Terbukti kita sering hilang-hilang. Ini akan menjadi perdebatan masing-masing dengan value dan ilmu yang kita percayai. Jadi aku akan kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Aku hanya akan menjelaskan bagaimana sudut pandangnya yang coba disampaikan dalam buku ini. Bahwa trauma itu tidak ada yang dimaksud adalah kita hanya perlu fokus sekarang dan saat ini. Karena terkadang teori trauma yang kita percayai justru membuat kita stuck di masa lalu dan menghakimi diri sendiri. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu masa lalu. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah fokus sekarang ini dan diri kita sendiri. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita di masa lalu. Tapi makna apa yang kita berikan pada pengalaman tersebut. Jadi sebenarnya kita mau percaya atau enggak percaya adanya trauma, setuju atau tidak setuju, bukanlah hal yang dipermasalahkan di dalam buku ini. Yang penting adalah lakukan yang terbaik sekarang ini. Barulah di pertengahan buku ini kita akan membahas tentang keberanian. Salah satunya yaitu keberanian terhadap perasaan inferior. Perasaan inferior ini adalah penafsiran yang bersifat subjektif daripada fakta objektif. Perasaan inferior yang seperti apa sih? Misalnya ya, kita merasa diri kita jelek. Yaitu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu merupakan penafsiran yang sifatnya subjektif, bukan fakta yang objektif. Maka salah satu keberanian yang dimaksud dalam buku ini adalah tentang kepasrahan positif. Pukutipan yang paling aku sukai di buku ini mengatakan bahwa menerima apa yang tak tergantikan, menerima inilah aku apa adanya, dan memiliki keberanian untuk mengubah apa yang bisa diubahnya. Itulah arti tentang kepasrahan positif. Banyak sekali hal-hal yang dibahas di dalam buku ini yang menurutku mind-blowing, tapi juga menimbulkan pergolakan batin yang begitu besar untukku sebagai pembaca. Bahwa hidup bukan persaingan, tentang pembagian tugas, jangan hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, hasrat diakui membuat terbelenggu, kau bukanlah pusat dunia ini, dan yang kedua yang akan aku bahas adalah topik yang menurutku secara pribadi sangat kontroversial, yaitu tentang jangan menegur dan jangan memuji. Jelas saja hal ini membuatku berpikir berulang-ulang, berpikir tingkat tinggi begitu ya. Buku ini memberikan pemahaman bagaimana kita harus setara, bahkan tidak boleh memuji ataupun menegur. Artinya nih, tidak boleh ada reward dan punishment. Sulit ya untuk diakini, karena kalau kita memiliki anak misalnya, kita mencoba mengarahkannya, tentu kita memakai alat teguran dan pujian, apalagi pengaruh lingkungan yang begitu dinamis. Juga kontrol terhadap pengaruh buruk yang semakin sulit diatur, dan begitu banyak kemungkinan buruk yang kita tidak pernah duga pengaruhnya dari mana. Tapi pada akhirnya aku menyadari bahwa membaca buku Self-Help, itu jauh lebih penting kita menangkap apa maksudnya daripada cara mengatakannya atau hanya menerimanya secara mentah-mentah. Terlepas dari banyak penjelasan yang mudah diterima, meski sulit diakini, aku mendapat banyak manfaat dan cara berpikir yang berbeda dari buku ini. Pada akhirnya, buku Berani Tidak Disukai ini adalah tentang jangan takut untuk tidak disukai, karena keberanian untuk bahagia mencangkup keberanian untuk tidak disukai. Fakta ada orang-orang yang tidak berpikiran baik tenang kita adalah bukti bahwa kita hidup bebas. Cara hidup ketika seseorang terus menerus dibuat susah oleh cara orang lain memandangnya adalah cara hidup yang sebenarnya mementingkan diri sendiri. Jadi, nikmatilah momen dan lakukanlah yang terbaik saat ini. Jadilah berani untuk tidak disukai. Itu dia, semoga bermanfaat. Ketemu Vina lain waktu. Bye!